Seorang polisi yang sedang bosan jadi dia bermain dengan alat pengukur laju kendaraan. Tiba-tiba dia tertarik suatu. Ada seekor kura-kura yang sedang menyeberang jalan secara pelan. Polisi coba mengukur laju kura-kura ini. Wow kecepatan dia 0,01 meter per detik. Hei, kemana ya saudara? Tiba-tiba ada suatu yang lewat. Lajunya sampai 296. Aduh, mesin rusakkan. Dan suatu itu melewat lagi. Kali ini kecepatannya sampai 300. Polisi ini memutuskan turun dari mobil untuk melihat. Tapi hanya menemukan sebuah bulu yang berwarna biru. Saat ini, ada mobil yang sedang lewat. Kura-kura hampir mati. Tapi suatu yang warnanya biru sudah menyelamatkan kura-kura ini. Hari ini adalah hari beruntung bagi kamu. Kura-kura ini dibawa dengan kecepatan 300 meter per detik. Hidupnya selalu pelan. Jadi belum pernah berjalan begitu cepat. Pasti kura-kura ini tidak mau mencoba lagi. Yang warna biru ini bernama Sonic. Sonic adalah binatang yang paling cepat di dunia. Tapi Sonic bukan manusia di dunia ini. Kampung Sonic di planet yang jauh. Di sana ada air terjun, jembatan kayu, dan pantai. Sonic suka semuanya di sana. Tapi hal yang baik tidak dipegang lama. Sekelompok yang jahat mau mampu kecepatan Sonic. Kakak yang bisa terbang ini sudah membantu Sonic. Kakak memakai kalungnya untuk membawa Sonic ke bumi. Bahkan kakak mengingatkan Sonic. Di bumi tapi harus selalu melarikan diri. Sonic sudah di bumi ini selama 10 tahun. Sonic tinggal sendiri di hutan. Hal yang paling disukainya. Adalah melihat manusia di sekitar dia. Hari ini ada pertandingan rugby. Melihat anak-anak itu menang. Lalu berteriak bersama. Sonic sangat memuji mereka. Malam hari itu, saat tidak ada orang. Sonic pergi ke lapangan. Lalu Sonic coba menyamar orang-orang di lapangan. Dan bermain. Tapi saat Sonic mau mendengar suara dari penonton, Sonic baru menemukan. Tidak apa siapa yang bisa berbagi sama dia. Sonic sudah di sini 10 tahun tanpa teman. Semakin memikirkan hal itu, semakin sedih hati Sonic. Selama Sonic berlari cepat. Makanya kesedihan tidak bisa mengejar dia. Sonic semakin berlari dengan cepat. Lapangan juga ditinggalkan banyak jejak. Akhirnya Sonic menjadi kilat. Kekuatan Sonic sangat hebat. Menyebabkan kematian listrik di seluruh kota. Bahkan planet juga terkena. Pejabat ini panik sekali. Mereka pikir ada senjata yang baru dari sebuah negara. Lalu mereka mengundang peneliti yang jenius untuk memeriksa. Benar inilah jenius. Orang yang biasa tidak bisa berbicara dengan dia. Apakah kamu bertanggung jawab tempat ini? Ya, benar, salah. Nama saya, saya bertanggung jawab. Saya, adalah Mayor. Bodoh, saya bertanggung jawab. Ahli penelitian robot Nick angkat tangan. Sekelompok pesawat tanpa pilot muncul. Dengan cepat sudah menemukan jejak kaki Sonic. Hanya melihat, dia sudah bisa menyadari. Ini bukan manusia. Menemukan bahwa ada orang yang sedang mencari dia. Sonic dengan cepat mengumpulkan barang. Bersiap untuk mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Lalu mengeluarkan kalung untuk pindah ke planet lain. Karena salah, jadi Sonic sudah pergi ke rumah polisi Tom. Tom mendengar suara dari garasi mobil. Tom pikir ada pencuri. Jadi dia mengambil pistol. Akhirnya, baru saja membuka pintu, Tom sudah ketakutan. Aduh inilah landak yang bisa berbicara. Dan memegang sebuah cincin di tangan. Ah! Karena terkejut jadi Tom menembak. Sonic sebelum pingsan. Melihat gambar di baju Tom. Menyebabkan kalung luar angkasa membuka jalan ke Francisco. Sonic pingsan. Jadi tas yang berkalung luar angkasa itu. Terjatuh ke sebuah gedung di Francisco. Melihat landak yang bisa bercakap ini. Tom baru saja mau bertanya apa ini. Ahli robot Nick sudah tiba di kerbang. Menakutkan Sonic. Sonic bilang sama Tom bahwa robot Nick adalah peneliti yang gila. Dia mau menangkap Sonic untuk buat percobaan. Tom terhadap binatang yang lucu. Suka banget. Jadi Tom mengemudi dan membawa Sonic pergi. Sampai tempat aman. Tom berhenti. Tom mau Sonic pergi ke Francisco sendiri. Karena kemarin Tom baru saja dipromosi. Jadi tidak mau bergabung sama hal ini. Sonic segera hilang sesudah ditunjuk jalan dari Tom. Tapi belum sampai satu menit. Sonic berlari ke arah rumput laut dan udang kepiting. Sonic baru berlari ke Pasifik. Tapi Sonic tidak bisa berenang. Jadi Sonic butuh bantuan dari Tom. Malam hari itu, mereka ke sebuah bar untuk beristirahat. Tapi Sonic terlalu senang. Tidak takut sama apapun. Sonic sudah memarahi si botak ini. Tidak bisa bayangkan bahwa setengah orang di bar ini adalah bawahan si botak ini. Ketika dia menyerang Sonic. Sonic membuat semuanya menjadi pelan. Sonic memakai tali mengikat mereka. Lalu memasang dengan kipas. Lalu memakai untuk si botak ini boneka. Dan memfoto lalu pergi. Sampai saat mereka kembali ke kondisi biasa. Tidak tahu siapa yang sudah lakukan hal ini. Malam hari itu, Tom dan Sonic sangat senang. Mereka ke sebuah kos. Sonic segera tidur. Tom menyelimut untuk Sonic. Tidak sengaja, Tom melihat harapan Sonic. Di sana, ada satu yang belum bisa dibuat. Itulah mencari teman yang benar. Hari berikutnya mereka lagi. Meneruskan perjalanan mereka. Tanpa diduga, baru sampai di tengah jalan. Tiba-tiba ada sebuah barang yang melalui kaca mobil. Menakutkan Tom dan Sonic. Meski Sonic kemanapun, mereka juga akan mengejar. Untungnya Sonic masih ada kekuatan. Sonic terbang dari atas. Menjadi sebuah bola. Lalu maju ke mobil Robotnik. Seperti ledakan. Mobil Robotnik terbang ke langit. Sonic sangat sombong. Dia berdansa di sana. Tapi Sonic tidak tahu Robotnik masih ada trik lain. Sebuah roda muncul dari ledakan itu. Mau menusuk roda mocil Sonic. Tom memukul roda itu. Lalu jatuh. Tapi tidak lama kemudian. Ada kamera kecil terbang keluar. Saat ini, Sonic memuji barang ini lucu. Tapi kemudian mobil mereka. Dipotong bagian atas. Jadi mobil hanya sisa segini. Tapi kamera itu masih mau memotong lagi. Tapi sudah ditangkap Sonic. Sonic memotong kamera jadi dua tapi tiba-tiba ada bunyi. Tom dengan cepat berhenti. Lalu Sonic meletaknya di batu. Saat Sonic berbalik mau pergi. Hitung sampai saat akhir. Sonic sudah pingsan. Tom membawa Sonic ke rumah pacar dia. Pacarnya adalah dokter. Tapi dia belum pernah melihat binatang ini. Inilah landak. Ketika mereka sedang bingung, Sonic bangun. Lalu dia terbang seperti monyet. Perempuan ini memberikan dia sepatu. Inilah pertama kali Sonic diberikan hadiah. Lalu akhirnya mereka sudah tiba tempat di baju Tom. Di gedung itu mereka menemukan kalung luar angkasa. Sudah sampai saat perpisahan. Sonic merasa sedih. Tapi jika mau tinggal di sini masih bisa. Ayo pergi saja, biar nanti tidak menyesal. Saat Sonic bersiap untuk pergi. Robot Nick datang lagi. Mengelilingi mereka. Sonic segera mendorong jatuh Tom dan pacar dia. Apakah mereka memarahi kamu? Lalu sekelompok roket muncul. Sonic tidak panik. Jika lihat dengan hati-hati, kalian akan menemukan. Sonic sama sekali tidak melihat roket ini. Bahkan Sonic bermain dengan roket. Lalu meninggalkan tempat itu. Sungguh dia sangat cepat. Tanpa diduga. Robot Nick mengeluarkan pesawat perang. Sonic belum sempat sadar. Sudah diledakkan. Mereka bertiga jatuh dari gedung. Ketika hampir dekat tanah. Sonic dengan cepat mengambil kalung. Lalu mengembalikan Tom dan pacarnya ke rumah. Sedangkan Sonic, dia akan berjuang sama robot Nick. Sonic sangat percaya diri. Tapi mesin itu. Bisa mengejar kecepatan Sonic. Mereka saling mengejar dari negara ini sampai negara lain. Dari China ke Mesir. Sampai saat Sonic tidak bisa berlari lagi, dia memakai kalung untuk kembali ke kota. Mesin ini juga mengejar Sonic. Melihat Sonic sedang dalam kebahayaan. Tom memakai kalung pergi ke belakang robot Nick. Memukul dia. Mereka saling bertempur. Akhirnya robot Nick jatuh dari pesawat. Itu hanyalah binatang di luar bumi. Dia tidak milik di sini. Namanya Sonic. Inilah rumah dia. Dia teman aku. Warga juga melindungi Sonic. Jika semua bisa begitu baik, memang sangat baik. Sonic akhirnya berdiri. Badannya ada kilat yang biru. Sonic jadi lebih kuat. Sonic mau membuktikan mampu dirinya. Bukan untuk berlari. Melainkan untuk melindungi temannya. Robot Nick menembak semua kekuatan dia. Ke Sonic. Banyak laser ditembak ke Sonic. Tapi sekarang tidak ada siapa. Bisa mengalahkan Sonic. Sonic terbang kemana-mana. Menabrak mesin robot Nick. Dengan cepat, mesin sudah rusak. Tom melempar kalung luar angkasa. Sonic memutuskan memakai cara terakhir. Memukul mesin. Mengalahkan robot Nick. Dan membawa dia ke planet tanpa manusia. Setelah berhasil. Tom senang. Dan Sonic juga. Sonic berlari 20 putaran. Sonic tidak bisa percaya. Akhirnya, Sonic sudah punya persahabatan. Warga di kota juga menyambut Sonic dengan senang. Sejak itu, mereka tinggal bersama.